Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang Pada kesempatan kali ini video yang kami bagikan mengenai bocoran mekanisme rencana seleksi CASN tahun 2024 Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Aswar Anas telah mengumumkan secara resmi pengunduran pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2024 Semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei Kini akan dilaksanakan paling cepat pada bulan Juni tahun 2024 dan Juli tahun 2024 disampaikan saat keterangan pers di Jakarta yang lalu Ada pun alasan dari pengunduran seleksi CASN 2024 karena proses penyusunan dan penetapan kebutuhan formasi pegawai CASN di instansi kementerian, lembaga terkait membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan Ada pun mekanisme rencana seleksi CASN tahun 2024 adalah sebagai berikut Untuk formasi CPNS terdiri dari pelamar umum, fresh graduate dan digital talent diperuntukkan 100% untuk umum Kelulusan berdasarkan nilai ambam batas, NAP, dan peringkat terbaik berdasarkan hasil seleksi chat Sedangkan untuk formasi PPPK 100% kuota khusus untuk non-ASN dengan urutan prioritas 1. XTHK 2 2. Non-ASN terdata di database BKN 3. Non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah Ada pun kriteria pelamar dan pengisian formasi PPPK ini secara berurutan bagi 1. XTHK 2 Terdaftar di database BKN dan melamar di instansi tempat bekerja 2. Tenaga non-ASN yang terdata di database BKN 3. Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dengan pengalaman di bidang kerja yang relevan Minimal 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama Minimal 3 tahun untuk jenjang muda, serta aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 3 tahun berturut-turut Untuk kelulusan ditentukan hanya berdasarkan peringkat terbaik hasil seleksi chat Tidak ada nilai ambam batas, NAP Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh